Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Saya harap dalam keadaan baik ya Nah seperti biasa saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung Dan terima kasih banyak bagi yang sudah mendukung saya selama ini Berupa subscribe, like dan komentar baiknya Sahabat, di video saya sebelumnya saya sudah share cara saya menggunakan pupuk NPK Mutiara Untuk memupuk anggrek-anggrek saya Dan ada perbedaan yang lebih baik yang terlihat dari anggrek-anggrek saya Daripada sebelum saya memberikan pupuk lagi ya Setelah kurang lebih setahun saya tidak memberikan pupuk pada anggrek-anggrek saya Dan dari itu saya mulai mempelajari lagi tentang pupuk kimia Yang memang ada unsur hara lain yang dibutuhkan anggrek Selain unsur NPK saja ya Atau nitrogen, pospor, kalium Seperti pupuk NPK Mutiara ini Anggrek kita juga masih membutuhkan unsur hara makro lainnya Seperti kalsium, magnesium, dan sulpur Selain unsur makro, anggrek juga membutuhkan unsur hara mikro Meskipun beberapa unsur hara mikro tersebut Sebenarnya bisa didapat dari media tanam, air, bahkan udara Tapi disini kita jaga-jaga saja Seandainya unsur mikro tersebut tidak tersedia Mengingat anggrek tidak menggunakan media tanah Dan lingkungan anggrek yang ada di rumah kita Tidak sama persis seperti lingkungan di habitat aslinya Contohnya seperti pupuk ini Ini yang biasa juga digunakan oleh penganggrek Pupuk ini mengandung atau komposisinya terdiri dari nitrogen, pospor, dan kalium Serta magnesium dan unsur-unsur mikro lainnya Tetapi sayangnya disini tidak ada unsur kalsium Padahal unsur kalsium itu sangat bagus untuk anggrek Supaya anggrek-anggrek kita itu batang dan daunnya itu lebih kokoh Nah sahabat Saya menemukan resep ya untuk pupuk anggrek Dan disini saya ingin berbagi dengan sahabat Pupuk anggrek ini lengkap ya Tapi lebih murah dan lebih irit Kenapa saya katakan lebih murah? Ya karena nanti sahabat bisa bandingkan sendiri Setelah saya tunjukkan racikannya Serta harga dari bahan-bahan yang saya gunakan Selain itu saya katakan ini cukup lengkap Karena pupuk yang akan saya racik Dan ini mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan anggrek Seperti unsur makro primer, nitrogen, pospor, dan kalium Juga unsur makro sekundernya seperti Kalsium, magnesium, dan sulpur Serta unsur mikro PE atau zat besi Selain itu juga praktis Karena hanya dalam satu kali pengaplikasian Kita bisa langsung bisa memberikan unsur-unsur hara tersebut sekaligus Nah tetapi sebelumnya saya ingin tunjukkan dulu Bahan-bahan yang akan saya gunakan disini Dan manfaatnya Yang pertama disini saya gunakan pupuk kalsium nitrat Kalau kita lihat kandungannya Pupuk ini yaitu nitrogen dalam bentuk nitrat Serta kalsium Nitrogen itu banyak bentuknya Dan untuk anggrek kita sebaiknya memberikan nitrogen yang berbentuk nitrat Karena tanaman itu menyerap nitrogen hanya dalam bentuk nitrat dan amonium Terlebih untuk anggrek Tidak menggunakan media tanah Sebagai pengubah bentuk nitrogen lain Untuk menjadi nitrogen nitrat yang bisa diserap anggrek Dan untuk kalsium ini Tak kalah pentingnya dengan unsur makro lainnya Seperti nitrogen, pospot, dan kalium Fungsi kalsium untuk tanaman atau untuk anggrek Adalah membantu proses metabolisme tanaman Sehingga mampu menyerap nutrisi dengan baik Membantu perkembangan sel tanaman Serta memperkuatnya sehingga tidak mudah rusak dan sakit Terlibat dalam merangsang enzim dan hormon pertumbuhan Serta membuat anggrek kita lebih kebal terhadap stres dan panas Serta meningkatkan kualitas bunga Dan kekurangan pupuk kalsium tanaman akan tampak Daun menguning, mengkerut, dan mudah gugur Pertumbuhan batang terlihat terhambat dan kerdil Bunga juga mudah rontok Satu sebagai sumber unsur utama pembentuk kloropil Kekurangan magnesium akan terlihat pada daun Seperti bercak kuning, tidak merata Dan apotosintasis pada daun itu tidak maksimal Sedangkan sulpur berperan penting dalam pembentukan glukosa Sebagai cadangan energi dan pembentuk protein Dengan protein yang cukup, anggrek ini lebih tahan terhadap penyakit Dan selanjutnya ini adalah monopotasium, pospart, atau MKP Nah, pospor dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman Karena berfungsi sebagai penyusun metabolit dan senyawa kompleks Sebagai aktifator dan pengatur enzim Dan berperan dalam proses fisiologi Kekurangan pospor menyebabkan pertumbuhan tanaman Atau anggrek kita terhambat, daun menjadi hijau tua Unsur harakalium berguna membentuk dan mengangkut karbohidrat Sebagai katalisator dalam pembentukan protein Nah, selain itu juga kalium berfungsi mengatur berbagai kegiatan unsur mineral Sehingga membuat kualitas bunga itu meningkat Dari bentuk dan warnanya Kalium juga bermanfaat untuk mengaktifkan enzim baik secara langsung maupun tidak langsung Dan menetralkan reaksi dalam sel terutama asam organik Nah, selain itu juga kandungan kalium mampu mencukupi kebutuhan tanaman Untuk melindunginya terhadap gangguan hama Serta penyakit-penyakit yang dapat menyerang Mampuat lain dari unsur harakalium pada tanaman adalah Menaikan pertumbuhan jaringan maristem dan mengatur pergerakan stomata Kalium juga membantu perkembangan akar tanaman Sehingga batang tanaman dapat berdiri tegak serta tidak mudah roboh Dan untuk yang terakhir Ini pupuk besi atau FE Merupakan salah satu unsur hara esensial bagi semua tanaman Besi atau FE mempunyai peranan penting dalam proses biologi Seperti potosintesis, pengembangan kloropas, dan biosintesa protein Dan ini air aquades Untuk melarutkan semua pupuk-pupuk ini Nah air aquades ini merupakan air dari hasil penyulingan Atau biasa disebut dengan proses distilasi Atau biasa juga disebut dengan air murni Nah oke sahabat Mungkin itulah bahan-bahan yang saya akan gunakan Dalam meracik pupuk untuk anggrek ini Dan sekilas tentang manfaatnya Oh ya sahabat Disini saya juga infokan harga-harga dari masing-masing pupuk ini ya Untuk pupuk magnesium sulfat ini saya beli di kisaran harga Rp 10.000-15.000 Untuk 1 kg Dan untuk pupuk kalsium nitrat ini saya beli di harga Rp 20.000 per 1 kg Untuk pupuk F.E. ini saya beli di harga Rp 13.000 per 100 gram Dan untuk pupuk F.E. ini saya beli di harga Rp 13.000 per 100 gram Dan untuk Aquades ini ya Ini saya beli di harga Rp 9.000 Mungkin beda penjual Beda harga ya Nah oke sahabat Kalau kita hitung-hitung Ini saya mengeluarkan biaya untuk pupuk-pupuk ini sekitar Rp 100.000-15.000 Tahun mungkin lebih ya Nah oke sahabat Disini saya sudah menimbang masing-masing bahan-bahan tadi ya Saya tempatkan ke tempat ini Semuanya ya Dan disini saya akan menggunakan wadah ini Untuk mencampur semua bahannya Yang pertama ini Untuk kalsium nitrat ya Saya gunakan 100 gram Atau sebanyak 1 ons Ini untuk magnesium sulfat ya Bentuknya ini mirip gula ya Kalau Dari bentuknya ini Dan untuk MKP juga sama ya 100 gram Jadi untuk MKP Magnesium sulfat Dan kalsium nitratnya Itu menggunakan perbandingan 1-1 ya Tetapi ini untuk pupuk FE Atau jad besi Saya hanya menggunakan 25 gram saja Karena ini termasuk pupuk mikro Yang artinya Dibutuhkannya hanya sedikit saja ya Sekarang saya akan Melarutkannya dengan cairan Akuades ini Dalam Ketakaran pupuk-pupuk tadi Akuadesnya disini Saya gunakan 1000 ml ya Atau 1 liter Air akuades Nah sekarang kita aduk ya Sampai Semua bahannya ini Terlarut Nah kalau sudah tercampur Rata seperti ini ya Pupuknya ini kita Masukkan lagi ke dalam botol Nah sahabat Larutan ini sangat pekat ya Dan dapat disimpan Waktu yang lama Dosis pemakaiannya adalah 4 ml Dilarutkan ke dalam 1 liter air Ini disemprotkan ke tanaman anggrek Penyemprotan ini bisa dilakukan Seminggu sekali Atau 2 minggu sekali Nah satu resep ini Cukup untuk membuat 250 liter larutan penyemprotan Nah andainya Satu tanaman anggrek itu Berukuran kecil ya Atau masih sedang Kita gunakan dosis 2,5 Sampai dengan 5 ml Nah jadi ini cukup irit ya Sahabat Ini ternyata jadinya Lebih dari 1 liter ya Nah oke Kita tutup lagi Nah untuk cara mengaplikasikannya Disini saya biasa menggunakan tabung ini ya Tabung 8 liter Nah Larutan yang tadi kita buat Dan ini mudah mengendap ya Jadi sebaiknya ketika kita ingin menggunakannya Kita kocok dulu Nah ini sebenarnya Lebih baik kita gunakan botol yang ukuran 2 liter ya Jadi jangan terpisah seperti ini Jadi memastikan Perbandingan Perbandingan Pupuk-pupuknya itu Benar-benar pas ya Nah sekarang saya gunakan Sendok ini Ini sendok yang biasa digunakan untuk Memberikan obat pada anak saya Yang ukurannya itu 5 5 milimeter ya Dan untuk tabung 8 liter ini Berarti saya Gunakan Sebanyak 7 sendok ini ya Jadi Dosisnya adalah 1 liter air Itu dicampur dengan 4 mililiter Larutan pupuk yang Kita buat ini Oke Nah oke sahabat Disini saya tinggal mencampurnya dengan Air Biasa ya Atau Larutan tadi Saya larutkan lagi Dengan air Biasa Sebanyak 8 liter Nah Sahabat Untuk Bahan-bahan Dan dosisnya Saya tulis di deskripsi ya Supaya jelas Dan sekarang Kalau sudah Tercampur Seperti ini Kita tinggal Mengaplikasikannya Ke Anggrek-anggrek kita Dengan cara Disemprot Keseluruh bagian Tanaman Anggrek kita ya Nah oke sahabat Mungkin Sampai disini dulu Video saya kali ini Tentang resep Pupuk Anggrek lagi ya Nah Mudah-mudahan Ini bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!